Halo guys, di video kali ini aku mau kasih 7 rekomendasi hero fighter tersakit di season 23 nanti Nah, ke 7 hero ini tuh aku pilih berdasarkan performanya di season 22 ini Nah, sebenarnya untuk menentukan 7 rekomendasi hero terkuat ini agak sulit ya Karena menurut aku role fighter tuh banyak banget hero yang menurut aku tuh sakit dan kuat Tapi disini aku mau kemas aja dalam 7 terbaiknya aja Dan langsung aja kita ke hero yang ke 7 Nah, untuk urutan nomor 7 disini menurut versi aku adalah cow Karena cow disini tuh menurut aku hero fighter yang enak banget lah buat ngejiduk-jiduk di meta sekarang ini Apalagi itu kan di meta sekarang ini, itu tuh meta marksman bener-bener OP banget ya Dan bener-bener meta marksman tuh jadi kayak hal yang menakutkan lah Karena disini tuh kalian punya jaminan di late gamenya Nah, jadi fungsinya cow apa bang? Nah, fungsinya cow disini tuh cow bisa ngelakuin pick off Atau bisa ngeculik-culik lah ibaratnya Dan di turnamen M3 pun hero ini tuh juga sering muncul Nah, jadi buat kalian yang tertarik memulkan cow di season 23 nanti Kalian bisa pakai susunan build yang satu ini Saatnya berburu Dan untuk urutan yang ke-6 adalah ruby Nah, ruby disini tuh menurut aku fighter yang tipenya tuh kayak enak banget waktu teamfight ya Dan hero ini tuh hero yang kayak hero teamfight banget lah intinya Bukan hero yang kayak kalian tuh bisa solo kill sendiri Atau hero yang kalau solo kill tuh gampang banget Nggak begitu Tapi hero ini tuh lebih ke arah hero teamfight Jadi hero ini tuh juga enak banget buat kalian tuh yang suka inisiasi wear Tapi tuh posisi kalian tuh offliner gitu Jadi buat kalian para offliner yang suka pakai ruby Terus kalian tuh pengen kayak yang jadi inisiasi wear Kalian tuh cocok banget buat pakai ruby Nah, buat kalian yang tertarik menggunakan ruby Di season 23 nanti Kalian bisa pakai susunan build yang kayak gini Dan untuk urutan nomor 5 adalah Balmon Nah, Balmon disini tuh menurut aku hero fighter yang cara makanya gampang Damagenya sakit Dan menurut aku tuh hero ini tuh tebal Dan hero ini tuh saat ini tuh Balmon bisa dipakain sebagai jungler atau offliner Ya, meskipun hero ini tuh menurut aku ada kurangnya juga Cuman hero ini tuh termasuk hero yang menurut aku tuh kuat dan sakit banget lah Untuk seukuran fighter Kalau misalnya kalian tuh tertarik menggunakan Balmon sebagai hyper Disini aku saranin jangan sampai posisinya itu ke arah lead game Karena disini tuh bakalan berat banget buat si Balmon Karena disini Balmon tuh lebih unggul di arah early game sampai mid game nya Nah, jadi buat kalian yang pakai Balmon hyper Mending mainnya tuh jangan sampai ke lead game Nah, buat kalian yang tertarik menggunakan Balmon Kalian bisa tuh pakai susunan build yang kayak gini Dan untuk kurutan nomor 4 adalah Lapu-Lapu Nah, disini tuh menurut aku Lapu-Lapu tuh hero fighter yang damage-nya sakit Dan hero ini tuh tebal banget Apalagi kalau misalnya ya Kalian tuh pakai Lapu-Lapu Dan build attack-nya tuh Atau build damage-nya kalian tuh cuman pakai 1 atau 2 doang Itu kalian bakalan ngerasain Gimana rasanya pakai hero fighter Yang punya damage dan tebalnya itu tebal banget Jadi buat kalian yang tanya Bang, kalau pakai Lapu-Lapu itu Susunan build-nya tuh dan emblemnya tuh kayak gimana Nah, disini aku saranin sih Kalian pakai aja 2 build damage Dan sisanya itu defense Nah, untuk defense tuh kalian wajib banget Sesuaiin sama kondisi musuh Nah, terus untuk emblemnya Disini sih aku lebih saranin ke arah emblem fighter ya Dan untuk urusan clear lane atau jaga lane Lapu-Lapu tuh juga menurut aku cukup bagus Ya, meskipun hero ini Kalau tanpa ulti itu hero ini kurang berguna juga Tapi yang harus kalian ingat Ukul down dari ultimate tuh bentar banget Jadi disini tuh menurut aku Lapu-Lapu tetap hero yang bagus banget lah Nah, buat kalian yang tertarik menggunakan Lapu-Lapu Kalian bisa untuk pakai susunan build yang kayak gini Dan untuk kurutan nomor 3 adalah Yuzhong Nah, Yuzhong merupakan hero fighter Yang menurut aku tuh enak banget Buat nge-counter Meta Marshman di season 23 nanti Kenapa? Karena Yuzhong tuh bisa jadi naga Dan hero ini tuh bisa langsung masuk ke area pertahanan musuh Jadi hero ini tuh bisa masuk di tengah-tengah war Atau langsung nembus ke area high ground musuh Jadi kalau misalnya nih Kalian tuh bawa Marshman Dan misalkan bawa hero-hero high ground Contohnya kayak Parsa Itu gampang banget ke counter sama Yuzhong Karena Yuzhong tuh bisa langsung ke arah belakang Nah, hal ini juga merupakan salah satu alasan Kenapa Yuzhong tuh sering banget di band di M3 Karena memang hero ini tuh Bisa nge-counter Meta Marshman Nah, buat kalian yang tertarik menggunakan Yuzhong Kalian bisa pakai susunan build yang kayak gini Dan untuk kurutan nomor 2 adalah Poveus Nah, Poveus disini tuh menurut aku hero factor yang enak banget dipakai Kayak waktu kalian tuh ketemu hero yang nggak bisa diem Contohnya nih kayak Harith atau Lancelot Nah, hero-hero tersebut kan hero yang selalu tuh nge-dash nge-dash atau nge-blink gitu Nah, disini tuh enak banget kalau semisal kalian tuh pakai Poveus Dan disini Ruby pun juga enak tuh Kalau semisal kalian tuh ketemu Ruby Kalian terus pakai Poveus Poveus tuh juga bisa buat kalian tuh nge-aktifin ultingnya Karena setiap Ruby tuh pakai skill Ruby tuh kan bakal kayak sedikit loncat tuh Nah, disitu bisa nge-aktifin ultimate dari Poveus sendiri Nah, tapi tetep aja Hero Poveus tuh hero yang harus ngeliat kondisi juga Nggak bisa kalian tuh langsung pick waktu kalian ketemu hero-hero yang lincah ya Nah, buat kalian yang tertarik menggunakan Poveus Kalian bisa pakai susunan build yang kayak gini Dan untuk kurutan nomor satunya adalah Pakuito Nah, disini tuh menurut aku Pakuito merupakan hero yang bisa ngasih damage Tebel dan hero ini juga bisa ngasih code control ya Nah, code controlnya itu ada di ultimate-nya Jadi menurut aku disini tuh Pakuito masih jadi fighter yang menurut aku tuh perfect lah Karena hero ini juga bisa dijadiin jungler dan dijadiin offliner Dan hero ini juga punya code control Jadi kayak intinya perfect aja lah tentang hero ini Nah, jadi buat kalian yang tertarik menggunakan Pakuito Kalian bisa pakai susunan build kayak gini Nah, kalau semisal kalian tuh mau main Pakuito di posisi offline Kalian bisa ganti aja spell kalian jadi ke arah flicker Nah, sebelum video ini tuh selesai Disini aku mau sedikit cerita tentang 7 hero yang aku rekomendasiin ini Nah, jadi disini tuh aku sempet bingung buat nentuin ke 7 hero fighter terkuat dan tersakit di season 23 nanti Karena untuk hero fighter menurut aku tuh banyak banget lah yang OP Tapi disini aku tetep pilih aja 7 terbaiknya aja Nah, terus di patch yang akan datang nanti Itu ada hero fighter yang bakalan di buff Dan menurut aku hero tersebut bakalan ke up sih Ya, tapi tetep aja kita gak tau dan lihat aja performanya setelah di buff nanti Nah, untuk hero itu adalah badang Nah, jadi disini tuh kalian bisa tungguin aja setelah di buff Dan kita lihat sama-sama gimana performanya hero badang setelah di buff nanti Oke guys, sekian dulu video dari aku Dan jangan lupa share jika video ini tuh bermanfaat Dan jangan lupa share jika video ini